Ketika bulan Ramadan tiba, tentunya umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa. Kalau ibu menyusui, boleh nggak ya berpuasa? Jawabannya, boleh. Apabila ibu menyusui sudah mantap dan kuat untuk menjalannya karena memiliki beberapa manfaat, berikut manfaat yang diperoleh. Satu, mencegah terjangkit penyakit. Ketika berpuasa, tubuh lebih mampu mengontrol kadar tingginya kolesterol dan trikliserida, di mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas asih yang diberikan kepada bayi. Dua, sebagai detoksifikasi alami. Dengan berpuasa, mama membatasi asupan kalori maupun lemak dalam tubuh. Sehingga dapat menghasilkan enzim antioksidan alami yang dapat membersihkan zat beracun dalam tubuh. Tiga, dapat mengurangi kadar kalori. Setelah berpuasa, kemudian dilanjutkan sholat maghrib dan dilanjutkan isha serta terawih. Maka, secara otomatis tubuh kita dapat membakar sekitar 200 kalori perharinya jika dilakukan secara rutin. Empat, menjaga kesehatan jantung. Ketika mama berpuasa, secara alami tubuhnya akan melakukan peningkatan HDL atau kolesterol baik dan penurunan LDL atau kolesterol buruk. Lima, menjaga psikologi ibu menyusui. Ketika berpuasa, tentunya mama diharuskan menjaga amarah. Begitu juga saat bayi rewel. Enam, meningkatkan sistem imunitas. Ketika berpuasa, mama tidak perlu khawatir sistem imun melemah. Karena dengan berpuasa, imun justru akan meningkat karena limb sofit akan meningkat hingga 10 kali lipat. Tujuh, mencegah nyeri. Dengan berpuasa secara teratur, dapat meningkatkan sel penetral dalam tubuh ibu menyusui. Di mana hal tersebut dapat membuat rasa nyeri yang terasa perlahan-lahan mulai hilang. Ingin informasi seputar tumbuh kembang anak? Yuk kunjungi mamapapa.id